Intro Aku adalah seorang ibu yang lagi sendiri Menunggu anakku yang bernama Tini Tapi ku gak tau kok dia belum kembali Tini, engkau lah wanita anakku yang sangat cantik Walaupun kau seling bersolek menjadi cantik Tapi tidak apa-apa, yang penting emakmu tidak cantik Kemana kah engkau? Lagi sendirian seorang ibu tiba-tiba datanglah anaknya bersama temannya yang begitu cantik dan mempesona Tini, rumahnya dimana? Bukan disini, rumahku masih jauh, di komplek Itu, kalau boleh tau, siapa ya? Yang mana? Tini Siapa kamu? Menyapa-nyapa aku? Kamu jangan lancang ya Pembantu kamu Di depan teman aku bilang Kamu mama aku, gitu, gitu, gitu Ahu Tini Siapakah dia? Dia itu pembantuku Astagfirullahaladzim Kenapa? Tini Ibu menunggu Puluhan tahun lamanya Sekarang sudah cantik Gede Kau tidak mengakui, kalau aku ini ibu kamu Berisik Aku tidak mempunyai ibu seperti sebelu, seperti ini Awas, hati-hati, aduh Baiklah Tini Kalau Memang Kamu Tidak Mengakui aku, seorang ibu Tidak Apa-apa Tapi ingat Tini Kamu akan mendapatkan akibatnya Karena Tuhan tidak akan memaafkan Kalau belum dimaafkan oleh orang tuanya Udah sana pulang? Tini Apakah benar dia ibu kamu? Bukan! Apakah benar dia pembantu kamu? Iya! Apakah kamu masih tidak percaya? Hati-hati Tini Mirip-mirip Dalam berucap Kalau kamu memang benar tidak mengakui Itu ibu kamu Nanti pasti akan ada akibatnya Tiba-tiba Datanglah seorang pemuda tampan Yang menggoda Wanita-wanita yang sedang berduaan Di padang pasir Berarti tidak menggoda Ini adalah akibatnya yang sedang berduaan Tidak 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 Aduh neng, neng Tini, halo, makin cantik aja neng Tini, halo Tini, halo, halo soalnya, hai, aduh, makin cantik aja Tini, Tin, itu yang di belakang kamu siapa? Ini temen aku, tapi dia, dia sudah punya suami, aku mah belum, Aduh, oh kamu suka gitu, ini orang belum punya suami juga ah, hai, cewek, halo, namanya Sonya ya, kok tau, karena kau telah mengambrulkan hatiku, tulisannya apa le, soalnya yang diambrulkan, asal ngerayu, Tini, hmm, aduh, stop, 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 eh, siapakah gerangan itu? Siapa ini? Neng, neng Tini, ini siapa nih? Ih, aku gak tau, siapa sih kamu? Siapa ini? Wahai Ibunda, siapakah gerangan? Tini, aku sebetulnya ibu dari Tini, apa? Kamu lagi? Gitu lagi? Ini pembantu aku, bukan ibu aku, pembantu, pembantu, titik, titik, gitu. Tini, kalau memang itu ibu kamu, akuilah dia seorang ibu. Iya dong. Tapi kalau dia memang pembantu juga, akuilah dia seorang pembantu. Jangan bersikap seperti itu. Bukan! Emang ini bukan ibu kamu, Tin? Ini pembantu aku. Oh, pembantu. Emang ini, maaf, Ibunda, ini pembantu Neng Tini? Sebetulnya sih, aku ibunya. Ibunya? Iya, tapi karena anak saya bilang pembantu, aku sayang sama anakku, biarin saja, aku pembantumu. Tiba-tiba, dengan keikhlasan hati dan ketekuhan seorang ibu, petir pun menyambar, dan tidak sengaja, ibu dari Tini mengucap kata, kau adalah batu. Tini, Masya Allah, Tini, aku tidak tahu, aku tidak berkata seperti itu, tapi kenapa ada yang mendorong seperti itu? Udahlah, ibu Iin. Kenapa Iin? Eh, siapa namanya dia? Eda. Ibu Eda, biarkanlah. Berlalu. Karena itu perbuatannya sendiri. Kena didorong keikhlasan, maka terjadilah seperti ini. Maka dari itu, marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Dan bawa batu itu sebagai tanda anak dan ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukan. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan. Batu menangis, ah kacau. Inti dari cerita ini, janganlah menyakiti hati ibu. Jadilah anak yang baik, sopan, karena surga berada di telapak kaki ibu. Jangan lupa, saksikan bukan sekedar wayang Senin sampai Jumat hanya di Net TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.